Sandra Dewi menikah dengan pengusaha Harvey Muis pada 8 November tahun 2016-12. Mereka memiliki dua orang anak dua, meski dikenal sebagai salah satu artis papan atas dengan bayaran paling mahal di Indonesia, Sandra Dewi dan suaminya jarang memamerkan kekayaan mereka dua. Okin mengaku telah berusaha memperbaiki hubungan sebelum perceraian. Namun, masalah dalam rumah tangga mereka tidak terbendung lagi sehingga berujung pada perceraian satu. Meski sudah resmi bercerai, Okin masih berhubungan baik dengan Rachel. Mereka masih kompak mengurus anak satu. Polemit terbaru muncul ketika Rachel menemukan kucing milik Okin yang tergeletak lemas di rumah satu. Kucing carachel yang dipelihara Okin diketahui dikirim langsung dari Afrika 1. Kondisi kucing tersebut memprihatinkan dan tengah mendapatkan perawatan dari dokter hewan satu. Okin memberikan klarifikasi terkait hal ini satu. Selain itu, beradar video Rachel dan Okin yang diduga tengah ribut saat hadir di acara di WP yang digelar di Bali 2. Kala itu, Rachel dan Okin hadir dengan kekasih masing-masing dua. Terkait kemungkinan rujuk, Okin mengatakan, Gue gak mau melangkai tapi Tuhan. Tiga, ia mengambil waktu dua hingga tiga tahun untuk mengintrospeksi dan mencari jati dirinya tiga. Sementara itu, Rachel juga menjawab soal kemungkinan rujuk dengan Okin 4. Polemik ini menunjukkan bahwa kehidupan selebriti juga memiliki tantangan dan masalahnya sendiri. Meski berada di bawah sorotan publik, mereka tetap berusaha menjalani hidup sebaik mungkin untuk kebahagiaan mereka dan anak-anak mereka.